Partai Demokrat mengeluhkan lambannya keraikan koalisi perubahan untuk persatuan dan bakal calon Presiden Anies Baswedan. Demokrat menilai progres pemenangan KPP dan Anies lebih lamban dibandingkan dengan PDIP dan pacar presnya Ganjar Pranowo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Jurubicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, Senin 7 Agustus 2023. Herzaki mengatakan bahwa PDIP dan Ganjar saat ini sudah melakukan upaya pemenangan secara lebih matang. Salah satu bukti bahwa Ganjar lebih matang adalah adanya tim pemenangan hingga tim koordinasi relawan resmi. Sedangkan Anies dan KPP masih jalan di tempat karena belum menentukan bakal calon wakil Presidennya. Herzaki mengatakan bahwa PDIP bisa melakukan langkah itu karena mereka maju sendiri. Ia menyatakan KPP terhambat karena pembentukan tim pemenangan sulit dilakukan selama Anies belum menentukan bakal calon Presidennya. Menurut Herzaki, tak kunjung menentukan sosok baca wakil Presiden turut mempengaruhi angka elektabilitas Anies Baswedan. Ia mengatakan bahwa elektabilitas Anies di Sumatera Barat disalib Prabowo karena sosok pendamping Anies belum ditetapkan. Padahal gerakan perubahan punya banyak pekerjaan rumah untuk meyakinkan publik. Berbeda dengan koalisi partai politik lain yang ingin meneruskan program Presiden Jokowi Toto.